Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau bahas tentang suka duka kerja di Australia. Seperti teman-teman tahu, kemarin tuh kan aku ada upload yang... sehari cuci piring di Australia itu Rp 2 juta. Dan banyak banget yang request kayak... jangan cuma kasih tahu enak-enaknya doang. Kasih tahu juga suka duka waktu kerja di Australia. Nah, langsung aja aku udah recap beberapa cerita aku. Supaya aku nggak lupa saat cerita ke kalian. Yang pertama itu... Oh iya, kalau kerja itu kan... Kebetulan aku kayak kerja itu sebagai kitchen hand kalau malam. Itu masih berdiri cuci piring gitu. Dan pernah suatu waktu, waktu aku belum kerja di kayak department store gitu. Aku pernah kerja 12 jam itu cuci piring non-stop. Karena itu udah dekat hari Natal. Itu capek banget dan... Cucinya tuh bukan cuci yang piring-piring kecil gitu kayak kita di rumah gitu. Jadi cucinya kayak hot pot yang gede-gede gitu kayak... Terus dibawahnya tuh ada gosong-gosong gitu. Waktu aku pertama kali kerja gitu, aku nggak tahu bahwa kayak... Yang gosong-gosong itu sebenarnya kayak nggak usah disikat gitu loh. Jadi yang dalamnya aja yang disikat gitu. Terus yang kedua, aku pernah kayak buang sampah gitu. Itu restoran aku kan di atas. Jadi buat buang sampah itu harus ke basement gitu. Terus waktu itu aku kayak sempat buang sampah itu kayak... 60 kilo gitu. Karena mereka kayak buang tulang-tulang sapi hasil... Kayak mereka bikin saus dari kaldu sup sapi gitu. Jadi tulang-tulangnya tuh kayak dibuang ke tong sampah gitu. Which is aku waktu itu nggak tahu. Jadi kayak aku bawa itu kayak berat banget. Itu kayak 60 kilo gitu loh. Itu sekitar 60 kilo. Sementara kayak berat badan aku kayak... Wah sekarang masih 51 gitu loh. Aku kayak berhenti berapa kali gitu. Buat taruh... Buat taruh sampah itu karena... Itu sampahnya tuh kayak... Berat banget. Jadi aku nggak bisa kayak bawa sekali. Dalam sekali itu nggak bisa bawa langsung gitu loh. Dan terus itu kayak di basement. Jadi aku masih turun tangga gitu. Bawa sampahnya gitu loh. Terus sampahnya itu waktu itu bocor. Dan aku mesti kayak lap. Mesti lapnya itu kayak jauh banget jalannya gitu loh. Itu sih. Terus yang ketiga... Seperti yang gua udah mention. Gua sekarang kerja di department store. Itu kayak jualan skincare gitu loh. Dan yang satu waktu... Pernah aku jualan skincare itu kayak... Ada orang Chinese gitu yang beli. Jadi dia bilang... Dia mau skincare yang aku pakai gitu loh. Jadi aku kayak rekomendasiin gitu. Beberapa skincare yang aku pakai. Terus berapa... Sekitar 2 hari yang... Setelah hari tersebut. Dia datang lagi. Dan wajahnya tuh merah-merah. Karena mungkin dia nggak cocok sama skincare yang dia beli. Itu dia kayak nyalahin aku gitu. Aku kayak cuma diem gitu. Soalnya kayak... Aku... Kebetulan aku bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin. Tapi dia kayak ada logat gitu. Jadi aku nggak terlalu ngerti dia ngomong apa gitu. Yang pasti dia kayak bilang kayak kulitnya nggak... Nggak cocok pakai skincare yang aku kasih gitu. Dan mungkin dia minta kayak tanggung jawab gitu. Terus aku langsung kayak panggil manager aku. Kayak buat jelasin bahwa... Dia yang mau beli itu... Sesuai yang aku pakai gitu loh. Jadi waktu itu aku udah jelasin. Udah kayak tanya... Tipe kulitnya gimana gitu. Tapi dia kayak... Maksa mau... Mau pakai skincare yang aku pakai gitu. Terus yang keempat... Oh aku pernah juga nyoba... Untuk jadi housekeeping gitu. Jadi housekeeper. Jadi kayak pakai agent. Waktu itu kayak sempat... Kerja cuma sehari sih. Waktu itu kayak di training. Harus cuci toilet bowl sebanyak 20 biji gitu. Jadi... Dan cucinya itu kayak pakai chemical. Which is kalau chemical itu kena muka atau kena tangan gitu. Itu akan bakal gatel. Dan kalau misalnya kena bulu tangan gitu. Bulu-bulu tangan gitu. Bisa langsung rontok gitu. Karena itu chemical-nya... Chemical yang ini banget. Yang keras gitu. Jadi nggak boleh kena muka. Kena kulit. Pokoknya bisa kebakar gitu. Tapi... Waktu kita bersihin toilet bowl. Itu kayak cairannya warna pink gitu. Itu mesti pakai. Kalau kita nggak pakai. Itu kayak chemical gitu. Bisa... Toilet bowl-nya itu kayak nggak bisa celing gitu loh. Dan supervisor-nya... Tahu... Kalau kalian bersihin pakai toilet bowl. Pakai cairan itu atau enggak gitu loh. Jadi... Kalau kalian pakai cairan itu... Toilet bowl-nya kayak bener-bener bersih gitu loh. Bener-bener... Warnanya itu kayak bener-bener baru gitu mungkin ya. Terus yang keempat gitu. Oh... Ketika kita kayak cuci piring gitu. Kita kan rendam... Kita kan pakai air panas gitu. Jadi kuku kita... Biarpun udah pakai glove gitu. Double. Kuku kita akan rapuh gitu. Akan pecah-pecah. Terus gampang patah gitu kan. Terus... Waktu aku kerja di departemen store itu... Ada... Ada... Ada customer... Dia mau beli... Sesuatu gitu. Jadi... Waktu kalian... Kalian sadar nggak sih? Waktu di departemen store kayak ada tag... Ada tag gitu. Biasanya di produk kayak... Jadi... Kalau kalian belum bayar gitu... Kayak belum di scan gitu barangnya... Biasanya... Kalau kalian lewat security pass gitu... Itu akan bunyi... Kayak beep-beep gitu kan. Itu kan which is kayak... Bisa bikin kita malu kan. Kadang-kadang itu bisa... Harus dibuang. Nah... Di departemen store itu... Biasanya kayak ada alat... Yang misalnya kayak kita tempel itu... Kalau ada customer gitu... Kita tempel itu... Misalnya dia mau beli something... Itu bisa langsung nggak bunyi gitu... Waktu kita lewat security pass gitu. Kebetulan itu... Alatnya waktu itu nggak bekerja... Jadi aku harus... Harus lepasin price tag-nya itu secara manual... Dengan kuku aku... Dengan tangan gitu... Dan waktu aku lepas gitu... Kuku aku langsung kayak... Patah jadi dua gitu... Dan darahnya itu berceceran di lantai... Dan which is... Gue nggak bisa kayak... Suruh customer kayak... Tunggu bentar... Aku mau lap darahnya dulu... Atau... Mau pakai hand surplus gitu... Nggak mungkin... Karena... Itu kayak... Udah tiga orang gitu... Yang ngantri buat bayar... Jadi kayak aku cuma tahan... Rasa sakitnya gitu... Jadi kayak langsung... Langsung... Serve customer lagi gitu... Nah... Yang keenam itu... Ada... Aku kemarin kan ada sempat... Kerja di restoran... Salah satu restoran besar gitu... Nah... Paginya itu aku masih ingat... Paginya itu aku harus kerja... Gantiin temen gua di... Salah satu restoran bule gitu... Di daerah... Oxford Street gitu... Ehm... Mulainya jam... Jam 10... Selesainya itu jam 4 sore... Sebenarnya mereka... Suruh aku kayak kerja... Sampai jam 5 sore... Tapi... Ehm... Anak jam 6 sore itu... Aku udah kerja lagi di restoran pizza gitu... Ehm... Jam 4 sore aku mesti... Mesti kejar bus... Ehm... Menuju City... Terus dari... Ehm... Siti ntar turun... Di museum station... Abis dari museum station... Entah aku masih jalan ke... Town Hall station... Buat naik train... Ehm... Abis dari train... Itu... Trainnya menuju Rockdale... Abis Rockdale... Kamu turun... Abis itu kamu naik bus lagi... Ke arah Brighton Lessons gitu... Di situ... Ehm... Sekitar jalan sekitar... 200 meter... Itu ketemu... Ehm... Restoran pizzanya... Restoran pizzanya itu... Ehm... Kalau weekend itu... Rame banget... Kebetulan aku dapetnya weekend... Itu Sabtu sama Minggu... Kerjanya mulai jadi jam 6... Tapi masih berangkat dari... Apartment aku... Itu sekitar jam 5... Gitu loh... Jadi... Ehm... Waktu yang dibutuhkan... Untuk sampai ke... Restoran itu... Sekitar sejam... Sejaman... Tergantung juga... Jadwal train... Atau... Ininya... Atau busnya juga... Jadi kita mesti cek juga... Gitu loh... Nah... Waktu sampai di sana... Ehm... Itu kan... Restorannya itu... Restoran pizza... Tapi... Dia ada kayak... Grill... Ada salad juga... Ada kayak... Apa ya... Ada grill... Ada salad... Terus ada... Kayak... Pasta... Gitu loh... Nah... Jadi itu kayak banyak banget section chefnya... Mungkin kalau ditung-hitung kayak... Ada 10 orang di kitchen itu... Gitu... Dan hari itu... Kan... Rame banget... Karena... Disana kayak ada rapat... Nah... Kalau mungkin... Disini kayak orang sebut rapat itu function... Jadi... Hari itu ada function gitu... Aku juga nganti function apa... Jadi mereka sibuk banget... Kalau di... Restoran itu kayak... Kalau makan pizza gitu kayak... Pakai papa-papan gitu... Papannya bukan kayak... Papai tripnya gitu... Yang tipis... Tapi papannya kayak tebel gitu... Kayak segini... Jadi kita kalau... Abis... Abis bersihin papannya itu... Kita mesti... Antar... Ke... Kedekat... Meja chefnya gitu... Ehm... Hari itu kayak... Gua kecapean mungkin... Kerja dari pagi... Jam 10 gitu... Sampai jam 4... Mesti kerja lagi dari... Jam 6 sampai... Closing gitu... Waktu jam 10 gitu... Mungkin ya... Aku... Eh... Enggak bukan jam 10... Sekitar jam... 8 gitu... Waktu mereka ada function... Aku anterin... Ehm... Papannya itu ke... Tempat chefnya itu... Terus... Tiba-tiba waktu aku mau... Ehm... Mau... Tar... Mau taro... Kayak papannya itu... Tiba-tiba ada... Kayak satu chef gitu... Kayak langsung... Nyelip di depan aku... Aku kayak... Langsung slip gitu... Papannya itu jatoh... Papannya itu jatoh ke lantai... Ke tangan aku... Kayak ke muka... Itu kayak... Ehm... Itu sakit banget... Tapi mungkin... Rasa sakitnya itu kayak... Gak sebesar... Kayak rasa malunya... Karena disitu kayak ada 10 chef... Dan... Ehm... Itu kayak... Orang-orang juga bisa lihat kamu dari luar... Dan... Kamu dilihatin orang kayak banyak banget... Dan itu... Ehm... Papannya jatoh ke bawah gitu... Kayak bunyinya kayak... Pokoknya aku malu banget... Dan... Itu sakit... Tapi kayaknya... Rasa sakitnya itu... Gak sebesar rasa malunya gitu... Ehm... Selanjutnya... Itu kan pertama kali aku kerja di restoran itu... Trialnya itu... Kayak cuma disuruh... Ehm... Bersihin hot pot sama piring gitu... Aku gak tau bahwa mereka tuh waktu closing... Mesti sikat grill... Ehm... Dan pertama kali aku disuruh sikat grill itu... Aku pengen... Pengen pulang aja... Karena... Itu grillnya panas... Grillnya panas... Dan kamu mesti sikat grill itu... Pada waktu dia panas... Jadi kalau dia udah dingin... Itu susah banget buat disikat gitu... Dan waktu dia... Ehm... Misalnya kamu matiin dulu... Kamu harus... Ehm... Pakain dia... Chemical gitu... Supaya kayak... Karat-karatnya gitu... Ehm... Gosong-gosong pada grill itu... Jadi gampang... Ehm... Jadi gampang banget dibersihin... Kalau kamu pakai chemical gitu... Nah... Buat pakai chemical itu... Kamu pasti pakai serang tangan yang tebal... Dan juga... Ehm... Kayak... Pakai... Masker... Muka... Ehm... Sama hidung kamu... Jadi itu... Cairan gak boleh kehirup... Aku pernah gak pakai masker... Karena waktu itu aku males... Itu waktu aku kehirup... Itu langsung kayak... Jadi infeksi pernafasan gitu... Which is itu... Ehm... Chemicalnya sangat bahaya banget... Jadi... Ehm... Teman-teman pasti pakai... Ehm... Pelengkapan waktu bersihin grill gitu... Ehm... Ehm... Dan grill itu panas banget... Kalian gak bisa langsung pakai... Ehm... Sarang tangan... Takutnya sarang tangan kalian bisa nempel gitu... Karena... Ehm... Meleleh gitu... Di tangan kalian... Jadi... Aku saranin pakai serbet basah... Atau... Ehm... Pakai yang... Kayak... Apa sih... Yang tebel-tebel gitu... Pokoknya... Mesti... Pakai... Kain gitu... Buat... Pelindungin tangan kalian... Pas kalian bersihin grill gitu... Ehm... Tapi sekarang udah biasa... Aku udah kayak... Udah... Udah... Karena udah... Udah berapa bulan kerja di sana... Udah mulai terbiasa... Jadi... Ehm... Udah... That's not a problem sih... Tapi awalnya... Aku ngerasa itu berat banget... Karena itu... Ehm... Karena cairan itu sangat... Beracun banget... Kalau kena... Tangan itu bisa langsung kayak melepuh gitu... Dan... Ehm... Bisa kayak jadi merah-merah... Terus... Bulu tangan... Ehm... Bulu pada tangan... Kita juga kayak bisa langsung on top gitu... Gitu... Ehm... Aku saranin kalau teman-teman... Ehm... Mau bersihin grill... Harus pakai... Perawatan gitu... Jadi gak bisa... Ehm... Gak pakai masker gitu... Itu aja sih kayak... Ehm... Suka dukanya kayak... Gak... Emang sih uangnya... Ehm... Kerja di Australia... Emang... Emang gede banget... Kadang-kadang... Ehm... Banyak banget teman-teman aku kayak... Yang cerita-cerita juga tentang pengalaman mereka... Sebenernya aku bilang kayak kerja di Australia itu... Ehm... Dukanya banyak... Tapi sukanya juga banyak gitu loh... Nah aku mau juga share juga tentang... Suka-sukanya kerja di sini gitu loh... Yang pertama itu pasti dapat pengalaman... Baru yang udah mencoba hal-hal baru gitu loh... Ya dan terus... Ehm... Pastinya dapat teman-teman baru... Dari berbagai negara... Kita bisa tahu kayak... Ehm... Ehm... Etas kerja mereka gimana... Terus personalitinya... Terus... Budayanya gimana... Gitu loh... Yang pasti banyak dapat... Kenal orang baru dan... Which is... Ehm... Kadang-kadang juga... Banyak banget teman-teman yang baru yang baik banget gitu... Terus yang ketiga... Kita bak... Kita pasti bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu... Jadi kita bisa mengukur juga... Sampai... Mana setitik kita... Ehm... Bisa survive di negeri orang gitu loh... Dengan... Ehm... Kita sendiri di sini... Kita harus manage semua... Gitu loh... Kayak dari... Ehm... Living cost... Terus... Dari makannya kita... Gitu... Biasanya sih aku masak sendiri... Gitu... Kita lebih... Apa ya... Kita lebih tahu... Lebih tahu diri sendiri kita... Diri kita sendiri... Gitu... Ehm... Seberapa besar sih kita bisa survive... Gitu... Dan yang keempat... Pastinya kita bisa jalan-jalan di sini kayak... Infrastructure-nya dan... Transformasi... Transportasinya... Bagus banget... Gitu... Ehm... Jadi kita bisa jalan-jalan kalau lagi off... Terus ya... Ehm... Mungkin ini penting gitu... Kalau kita rajin di sini kayak... Kita bisa... Saving banyak banget... Dan kalau kita hemat kayak... Masak sendiri gitu... Kalau kita nggak... Ehm... Beli-beli something yang nggak penting gitu... Jadi kita bisa nge-save sih... Nge-save uang... Lumayan banyak gitu... Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke Australia... Gitu loh... Lo saranin... Ehm... Datang aja... Jangan pernah takut buat coba hal-hal baru... Karena... Ehm... Hal-hal baru itu... Kadang-kadang bisa bikin kita belajar... Banyak banget... Kita bisa kayak... Ehm... Realize... Ehm... Seberapa kuat sebenarnya kita gitu... Thank you for watching my channel... Ehm... Mungkin... Untuk... Curhat babu berikutnya... Aku akan kayak... Ehm... Undang teman-teman aku yang punya pengalaman yang beda-beda juga sama aku... Yang mungkin... Bukan kerjanya kitchen hand... Mungkin bisa kerjanya yang... Tukang jualan bunga... Atau tukang jualan apa gitu loh... Di Australia gitu... Ehm... Thank you... Please... Ehm... Comment... Kalau ada pertanyaan... Ehm... Ehm... Subscribe my channel... Dan share... Ke seluruh social media yang kalian punya... Bye-bye... See you on my next video...